Mereka menganggap bahwa dengan cara demikian, mereka peroleh kemenangan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini justru adalah kekalahan bagi mereka. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Tentu saudara-saudaraku, terkadang orang-orang Kristen ketika beribadah selalu diganggu. Dan ini bukan lagi merupakan rahasia umum saudara-saudaraku, karena sudah banyak beredar di sosial media. Dan menurut saya, ini adalah perbuatan kuasa-kuasa setan saudara-saudaraku. Dan kalau boleh saya katakan, ini adalah tuyul-tuyul yang berkeliaran mengganggu ibadah orang Kristen. Dan mari kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bersama ketika kita mau dekat kepada Tuhan, ketika kita mau memuji Tuhan, ketika kita mau meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah pasti, iblis itu tidak senang saudara-saudaraku, mereka melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka untuk mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang kita saksikan pada cuplikan video tadi, itu cara setan, cara iblis untuk mengganggu dan membatalkan setiap ibadah-ibadah orang-orang percaya. Mereka menganggap bahwa dengan cara demikian, mereka peroleh kemenangan. Bahwa justru orang-orang ini sedang mempermalukan diri sendiri. Justru orang-orang ini sedang dipermainkan oleh roh-roh jahat, saudara-saudaraku. Justru orang-orang ini sedang dipermainkan oleh roh-roh jahat. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini justru adalah kekalahan bagi mereka. Tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun mengganggu ibadah agama lain. Demikian dan kita jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!